Intro Proses langsir kereta api Sri Lelawangsa di stasiun Binjai Nah itu lokomotifnya Siri BB302 keluaran tahun 70 nomor registrasinya keempat sedikit lagi dia nanti langsung menyambungkan koplernya dengan gerbong kita sudah kesambung sempurna selamat menikmati 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 yaitu mesin pataknya dengan turbocharger untuk kecepatan maksimum lokomotif ini ada di 80 km perjam kecepatan minimum kontinunya dan 14 km perjam daya mesinnya itu 900 HP tapi pada tahun 1998 hingga tahun 2000 itu telah dilakukan rehabilitasi pada seluruh unit lokomotif BP302 ini jadi dia diri power ya tenaganya itu naik rangka 1200-1300 HP untuk bobot lokomotif ini sendiri terbilang cukup ringan ya kalau dibandingkan seri CC 201 bobotnya hanya sekitar 44 ton kalau seri CC itu udah di 80 ton ke atas ya untuk kecepatannya sendiri maksimumnya tadi 80 km perjam dan lokomotif ini menggunakan gandarnya itu tipe BB yang artinya di masing-masing lokomotif ini gandarnya itu di menggerakkan dua bugi dengan dua roda poros penggerak lokomotif ini sekarang lebih sering berdinas untuk kereta-kereta api jarak dekat ya kalau di Sumatera Utara seperti kereta api selila lawangsa atau digunakan untuk menarik juga kereta yang bawa-bawa balas atau kereta bawa CPU di daerah lebih tinggi itu juga masih digunakan atau ke daerah belawan juga masih suka ada digunakan kalau di Pulau Jawa sendiri itu ada di tanah abang ya sebagai lokomotif langsir itu seri BB303 adeknya sekarang kalau di Sumatera Utara cuma ada enam unit lokomotif BB302 dan yang beroperasi normal hingga sekarang hanya tinggal dua unit saja ya jadi saya mengabadikan lokomotif ini sebelum benar-benar nantinya hilang dari peredaran ya semoga saja lokomotif ini nanti disatunya dipreservasi dan kemudian tetap bisa beroperasi untuk waktu yang cukup panjang kedepannya braa-boh ya penatik enak temen ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi di lokomotif BB ini ya yang ada tabung-tabungnya itu merupakan roda penggeraknya nah roda yang di tengah ini ini gandar yang di tengah ini ya roda yang di tengah ini itu sama sekali gak ada motor penggeraknya jadi dia cuma menggunakan dua roda penggerak di setiap bugi beda sama seri CC ya nah ini ada juga nih BB303 303 7807 boha gerbong eksekutif ini punya Sri Bila ya berbong eksekutif berbong eksekutif berbong eksekutif berbong eksekutif berbong eksekutif penurin ultra berbong eksekutif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati